Nanti kami minta laporan teman-teman Bojodenggoro, karena kalau tatibnya melarang ya berarti ada pelanggaran tata tertib. Maka yang berkenal dengan pelanggaran tata tertib termasuk melanggaran administrasi. Nah, betulnya seperti apa? Nanti kita sampaikan kepada KPU. Karena yang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu akan dinilai oleh KPU menurut Undang-Undang Bilkada. Kami akan serahkan rekomendasi kami kepada KPU untuk kemudian menindaklanjuti. Berarti saat ini masih koordinasi dengan Bawaslu? Ya, dengan teman-teman Bawaslu Bojodenggoro. Kalau melanggaran kan itu debatnya wakil bupati kan, bukan bupati. Ya, itu ada sebenarnya pada saat itu sudah ada moderator, dan itu bentuk hukuman ya. Kemudian tidak boleh meneruskan itu salah satu bentuk hukuman, bentuk sanksi itu. Itu tidak meneruskan debatnya, kalau tidak bisa itu diperhentikan debatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya.